Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali yakni dalam program Tahsinul Kira'ah yang diadakan oleh DPD Kulkar Jawa Timur yang pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan mulai membahas tentang sifatul huruf mungkin jenengan sudah sering mendengar apa itu sifatul huruf jadi disini kita akan membahas salah satu dari sifatul huruf yakni mengenai tentang hams sifatul huruf sendiri supaya kita belajarnya lebih enak karena kita sudah mengetahui apa itu sifatul huruf yakni sifatul huruf adalah suatu keadaan yang menetap pada suatu huruf seperti jenengan saya punya sifat yang lemah lembut jadi lemah lembut itu menetap pada diri jenengan sama sifatul huruf artinya apa sifatul huruf adalah sifat yang menetap pada huruf tersebut faham gak? jadi sifatul huruf adalah sifat yang ada sifat yang menetap pada huruf tersebut setiap satu huruf dalam Al-Quran bisa memiliki lima atau tujuh sifat nah ini sifatul huruf dibagi menjadi dua yakni yang memiliki lawan dan yang tidak memiliki lawan ya maksudnya begini contoh salah satu dari yang memiliki lawan dari segi nafas atau udara ada hams kemudian ada jahre dari segi lidah dengan langit-langit yakni ada idbak, ada invita dari segi suara ada syiddah, ada rohoah, ada tawasut atau bainia kemudian dari segi pangkal lidah ada isti'ala dan ada isti'istifal jadi itu semuanya adalah lawan kemudian yang tidak memiliki lawan yakni ada kolokolah, ada layin, safir, tafashi, isti'ala, inherof, dan takrir pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama yakni dari segi nafas atau udara yang ada dua yakni hams dan jahre dan pertemuan kali ini kita akan membahas hams kita pertemuan kali ini membahas yang hams dulu ini biar jenengan tahu sifat-sifatnya huruf biar nanti ketika membaca Al-Quran lebih fasih lagi ketika kita mengetahui sifat hurufnya dan makhrajnya maka baca Al-Quran kita nanti mulai berubah karena tahu sifatnya huruf ta itu gini sifatnya huruf k itu begini sering saya sampaikan makanya saya sampaikan di sini di materi biar jenengan lebih faham sifatul huruf kita akan membahas yakni yang pertama hams hams secara bahasa artinya khofa atau samar samar yang bagaimana secara istia'lah hams adalah mengalir atau keluarnya nafas ketika mengucapkan huruf Al-Hamas karena lemahnya huruf tersebut sehingga bersandar pada makhrajnya jadi huruf hams itu hurufnya lemah hurufnya mengalir mengalir apa? nafas atau mengalir udara itulah yang dinamakan hams hams faham sampai sini? bingung? nanti kalau masuk contoh insya'Allah jenengan faham huruf Al-Hamas huruf huruf hams ada sepuluh biasanya kita singkat menjadi fahathahu syahsun sagata ada sepuluh huruf yang masuk pada hams huruf hams ini tidak ada pada jahar lawannya hams jahar selain hurufnya hams faham? jadi jahar itu lawan katanya hams kalau huruf ini sudah masuk pada hurufnya hams berarti nanti ketika jahar huruf selainnya hams karena hams adalah lawan katanya jahar totalnya ada dua puluh enam huruf hijau ya ada berapa? dua enam atau dua lapan? dua lapan hurufnya hams ada sepuluh fa-ha-fa-ha-shin ho-so-de-sin-kaf-ta inilah huruf-huruf yang cara membacanya memiliki sifat hams hams artinya apa? bagaimana cara membacanya? ya ini ada aliran nafas atau angin jadi hams itu cara membacanya ada nafas atau angin ada hembusan yang keluar dari lisan kita contoh yang pertama huruf ap-if-uf coba jendengan pingali ap-if-uf pasti ada hembusan angin kalau jendengan bacanya ap-if-up berarti salah apakah masih ada yang bacanya ap-if-up? jadi itu salah orang sebenarnya ya kadang orang Jawa juga begitu nama saya Vivi jadi Pipi jadi huruf fa cara membacanya yakni kita minta bantuan hams untuk praktek huruf fa cara membacanya yakni ada aliran udara atau ada aliran nafas karena dia termasuk sifat huruf yang masuk pada hams af-if-uf bersama sudah tidak ada yang ap-if-uf oke sekarang ha ah-ih-uh jadi ha-ah-ih-uh ada udara yang keluar ketika kita mengucapkan huruf ha ha-ah-ah-ih-uh kan termasuk hams tadi jadi ah-ih-uh termasuk ha-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah jadi harus ada udara yang keluar ketika jendengan begini ah-ih-uh-uh kok enggak ada udaranya berarti belum ada ha-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Sifatul hurufnya belum keluar Bersama Ah, ih, oh Ah, ih, oh Ah, ih, oh Jadi ha itu Adalah termasuk ha Ha Kemudian fa Ini yang sering salah Kadang-kadang kita membaca Fa itu fa Fa, fa, fa Nggak ada, udah udaranya Jadi ujung lidahnya Menempel pada gigi seri atas Atau gampangannya digigit Fa, fa, fa Tapi keluar udah udara Coba dengan praktik Fa, fa, fa Kalau belum ada aliran udara Berarti harus Ditambah lagi karena dia termasuk Hurufnya yang masuk pada sifatul Huruf ha Fa, fa Af, if, ut Bersama Sudah ada udaranya Banyak Banyak Disebul Banyak ini Kebanyakan kita Apa itu namanya Af, if, ut Kadang masih Salah pengucap Pengucapannya Jadi ujung lidahnya digigit Atau nempel ke gigi seri A Atau sambil diberi Hembusan A Angin Atau udara Af, if, ut Bersama Af, if, ut Hati-hati Jangan sampai Hilang Kemudian H Kalau ini Sudah pasti Semuanya Menghempuskan nafas H H H H H A I U Bersama Af, if, ut Cuman apa Kendalanya di huruf H ini Biasanya Nengan kurang tebal Kadang Af, if, ut Padahal H itu termasuk huruf Te, tebal Jadi ketika Pengucapannya Juga harus Te, tebal Af, if, ut Bersama Af, if, ut Jadi harus Te, tebal Sambil Ada udara Yang kelu Keluar Atau aliran Udah Udara Atau Nafas Kemudian Shin Shin ini juga Insya Allah Insya Allah Sudah banyak Yang tidak salah Ash, ish, ush Bersama Pasti banyak Udara Yang kelu Keluar Sekarang Kho Ini Masih ada Beberapa Ketika Pengucapannya Kho Kho Kurang Mandes Ak, ikh, uh Bersama Ak, ikh, uh Sudah Ya Kho Jadi ada di Tengah tenggorokan Kho Ak, ikh, uh Bersama Ak, ikh, uh Harus Harus Ngorok Karena ketika Njenengan Tidak ngorok Atau tidak tebal Maka Biasanya Larinya Kalau tidak ke H Ya ke H Ah, ikh, uh Atau Ah, ikh, uh Kurang Ngorok Bagaimana caranya Biar baca Al-Qur'an Itu bisa Fasih Belajar Tahsin Salah satunya Yakni Kuncinya Apa Ada pada Tekanan Tekanan Huruf Artinya Ketika Porsinya Hak Kasih Pada Porsinya Hak Porsinya Kho Kasih Pada Porsinya Kho Itulah Yang Menjadikan Kita Fasih Dalam Membaca Al-Qur'an Kalau Ngorok Ngorok Jadi Eman Eman Bersama Ah, ikh, uh Kurang Ah, ikh, uh Ah, ikh, uh Buses Masih PR Jadi Sebenarnya Kho Itu Kita Sudah Belajar Setiap Malam Praktiknya Itu Sebenarnya Sudah Setiap Malam Tapi Kenapa Kok Ngaji Kok Hilang Sekarang Huruf Selanjutnya Yakni So 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 Bedakan Antara Syah Dan So Kalau So Itu Ada Di Bibir So Tapi Kalau Syah Ada Di Ronggang Mulut Jadi Keluar Humbusan Nafasnya Lebih Banyak So As Is Us Bersama As Is Us Hati-hati Masih ada yang As Is Us Bedakan Antara Shin Dan Sod Kalau Shin As Is Us Tapi Kalau Sod As Is Us Ada Di Bibir As Is Us Bersama As Is Us As Is Us Gak Pakai Sh Gak Pakai Gitu Dilisan Di Bibir As Is Us Bersama As As Is Itu Huruf Sod Bersama As Is Us As Is Us Itu Huruf Sod Kalau Shin Baru Seperti As Is Us Itu Punyanya Shin Lebih Mantep Sebenarnya Sama Antara Shin Dan Sod Itu Sama-sama Huruf Tebal Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Semua Punya Cara Pengucapan Sendiri Sendiri Jadi Harus Bisa Membedakan Oh Pengucapannya Shin Itu Begini Pengucapannya Sod Itu Begini Oke Sekarang Shin Seperti Shin Tapi Di Tipis Hembusannya Berku Berkurang Kalau Shin Hembusannya Banyak Kalau Shin Hembusannya Sedikit Kalau Shin Tadi Huruf Tebal Tapi Kalau Shin Huruf Di Tipis As Is Us Bersama As Is Us Insyaallah Sudah bisa Semua Kalau Shin Ini Ga Ga Ini Yang Sering Yang Sering Sah Salah Karena Apa Pengucapan Ka Dengan K Orang Indonesia Itu Berbeda Kalau Indonesia Ka Tapi Kalau Arap Huruf Arab Itu Pengucapannya Ka Jadi Ada Hembusannya Coba Baca Ka Coro Indonesia Ka Coba Pasti Tidak Ada Udaranya Begitu Tetapi Ketika Huruf Arab Huruf Vijayah Ketika Dengan Mengucapkan Ka Termasuk Hamus Maka Harus Ada Udaranya Coba D Gini Kan Semua Karena Masih Banyak Yang Pengucapannya Ka Belum Belum Ada Udaranya Ka Ka Jangan Banyak Banyak Ka Kebanyakan Hamus Itu Aliran Udaranya Tidak Boleh Banyak Ka 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 Jadi Begitu Jadi Beda Dengan Lajahnya Kita Kalau Kita Ka Kaki Kuku Kalau Huruf Arab Gaga Gagi Kuku Begitu Karena Ada Hamus Hamusnya Ada Aliran Udara Yang Kelu Keluar Saya Contohkan Ak Ik Uk Jadi Kalau Bahasa Kita Eh Maaf Ya Kalau Bahasa Kita Ak Ik Uk Tapi Kalau Arab Bahasanya Al-Quran Bahasanya Arab Ak Ik Uk Ak Ik Uk Jadi Ada Udara Yang Keluh Keluar Ak Ik Uk Bersama Ak Ik Uk Tapi Tidak Boleh Banyak Ak Ik Uk Bersama Ak Ik Uk Pokoknya Ada Harus Ada Udara Yang Kelu Keluar Kalau Nyenengan Masih Bacanya Ak Ik Uk Berarti Masih Sa Salah Begitu Jadi Huruf K Saya Sering Mengingatkan Kalau Huruf K Itu Masuk Pada H Hamus Jadi Harus Ada Aliran Udara Yang Kelu Keluar Lanjut Kemudian Ta Sama Kalau Bahasa Kita Tata Titi Tutu Kalau Bahasa Al-Quran Dada 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 Jadi Huruf Pak Tak Tak Itu Ada Udara Yang Keluar Bukan Pak Kalau Kita Biasanya Bahasa Indonesia Bahasa Jawa Pak Tapi Kalau Bahasa Arap Ta 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 Jadi Harus Ada Udara Yang Kelu Keluar Ta Coba Bersama Ta Ta At It Ut Kalau Belum Ada Yang Keluar Itu Bunyinya Jadi At It Ut Itu Sa Salah Itu Belum Ada Hamus Hamus Kalau Sekarang Jenengan Sudah Tahu Huruf Ta Itu Ada Hamus Maka Harus Dirubah Cara Membacanya Yakni At It Ut Bersama At It Huruf Nah Begitu Sudah Paham Jadi Mulai Sekarang Ta Dia Dirubah Kaf Dia Dirubah Yang Kemarin Bacanya Masih Lahjan Jowoi Sekarang Diganti Aro Aro B Oke Sekarang Kita Masuk Pada Contoh Bacaan Potongan Potongan Ayat Praktik Di Ayat Al-Quran Sekarang Mulai Dari Huruf Kita Baca Bismillahirrohmanirrohim Yang Yang Pertama Bersama Kalau Fak Saya Rasa Sudah Otomatis Keluar Sekarang Al-Quran Ar-Rahmanirrohim Bersama Al-Rahmanirrohim Hati-hati Jangan Sampai Lari Ke Rohi Ya Bersih Al-Rahmanirrohim Bersama Al-Rahmanirrohim Selanjutnya Huruf Sin Al-Ladhi Was Wisufi Sudurin Nas Bersama Al-Ladhi Was Wisufi Sudurin Nas Oke Bagus Sekarang Huruf Ta Tabat Hati-hati Bukan Tabat Yada Tapi Tabat Ada Hames Hames Tabat Yada Abila Habi Wata Bersama Tabat Yada Abila Habi Wata Oke Sekarang Sudah Paham Ya Oke Sekarang Sud Iza Jaya Anas Rullahi Wal Fat 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 Karena Disitu Ada Hak Jadi Bukan Wal Fat Hak Haknya Harus Apa Ditampilkan Iza Anas Rullahi Wal Fat Sama Satu Dua Diga Jadi Haknya Masih Ada Yang Belum Nampak Fat Fat Bukan Fat Atau Fat Ha Fat 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 Tapi Sudah Keluar Oke Coba Lagi Satu Dua Tiga Iza Anas Rullahi Iza Rullahi Oke Sekarang Huruf Shin Bersama Bersama Sekarang Huruf Bersama Bersama Bagus Sekarang H Sekarang Langkah Jadi Inquor War Rumbukal Akram 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 Tidak boleh Rumbukal Akram Akram Kalau Akram Berarti Belum ada Hames Hames Dikasih Hames Inquor 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 War Rumb Bukal Ak Ak Bersama Hames Maka Hames Maka ditambah Udara Ak Ak Lagi Bersama Masih ada Tadi yang Belum ada Hames Satu Dua Tiga Inquor Inquor War Rumb Bukal Ak Oke Bagus Sekarang Fa Mas Nawa Sulasa Mas Nawa Kulasa Oke Fa Bukan Bukan Ta ini Fa Ya Alhamdulillah Kita sudah Belajar Mengenai Sifatul Huruf Yakni H Hames Artinya Apa tadi Hames Jadi Cara Membacanya Kita ada Aliran Udara Atau Aliran Nafas Pada Sepuluh Huruf Apa tadi Fa Ha 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 Sh Sode Sin Shin Ka Oke Udah gak bisa mencet ini Nanti dihafalin di rumah Enggak urut, enggak apa-apa Yang penting 10 huruf tadi Cara membacanya adalah Sifatnya apa? Hames Ada udara yang dihembuskan Atau dialir Sampai disini faham semua Alhamdulillah kita sekarang sudah mulai Bisa Mengucapkan huruf-huruf yang termasuk pada Alhamdulillah Kurang lebihnya saya mohon maaf Mudah-mudahan bermanfaat Bagi kita maupun yang ada di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh